hei hei ma ayo mau rusak kalau gak mau rusak nanti datang mainan bunda menjadi apapun kalau aku dewasa cita-citaku tetaplah ingin menjadi penjaga Al-Quran karena kelak menjadi penjaga Al-Quran dan penghafalnya aku bisa menjaga ayah bunda kelak di akhirat bunda sering ingatin aku ya untuk mercah aku takut kehilangan hafalanku bun aku takut bunda takut jika kita tidak bisa berkumpul di surga nanti seperti takutnya aku kehilangan ayah dan bunda ayah bunda kakak adik dimana kalian aku sendirian disini ummi wa arshadanin ustaz wal mu'alimi ummi wa arshadanin ustaz wal mu'alimim sub indo by broth3rmax dukungan Aku siap menjadi penjaga Al-Qur'an Bunda aku siap menjadi penjaga Al-Qur'an Aduh Model yang paling banggakan Mestinya Al-Quran itu menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya Mestinya Al-Quran menjadi pedoman kita semuanya Kebahagiaan untuk kita, kebahagiaan untuk keluarga kita Kenapa? Kenapa bisa menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya? Karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah SWT langsung untuk kita semuanya Kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran Kita setiap hari membaca Al-Quran Kita setiap hari memuroja Al-Quran Dari situ kebahagiaan muncul dalam hati kita Maka dari itu anak-anak semuanya Jangan sampai kebahagiaan yang ada pada Al-Quran itu hilang Jangan sampai kebahagiaan yang sudah kita dapatkan hilang Kenapa bisa hilang? Ketika kalian enggan untuk membaca Al-Quran Ketika kalian tidak mau membaca Al-Quran Maka dari itu anak-anak semuanya Ya, mumpung di waktu momen yang bahagia ini Kalian sudah memiliki hafalan Jus 30 Ya, gunakan hafalan kalian itu untuk selalu menemani kalian Menemani hidup-hidup kalian Anak-anakku semuanya Perlu diingat Al-Quran adalah obat dari segala obat Al-Quran adalah penyejuk kebahagiaan untuk umat manusia semuanya Ya, maka dari itu Ya, jangan sampai Al-Quran ini menjadi beban hidup kalian Jangan sampai Al-Quran ini menjadi sesuatu yang membuat kalian itu gelisah Ya, jangan sampai Ingat, kita hidup berpedoman dengan Al-Quran Kita hidup dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran Maka dari itu Bahanif memohon kepada anak-anak semuanya Untuk selalu memuroja hafalan Membaca Al-Quran Menambah hafalan Karena apa? Karena dengan Al-Quran Ya, hidup kita akan terarah Karena dengan Al-Quran Hidup kita cerah Karena dengan Al-Quran Allah SWT menurunkan rahmatnya untuk kita Bahkan bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan keberkahan itu Tapi orang tua kalian juga akan mendapatkan keberkahan Yang ada pada hafalan kalian Allah SWT menurunkan rahmatnya untuk kita Seandainya Allah takdirkan Allah hilangkan dan cabut hafalanmu itu Hafalan Al-Quranmu dari hati dan ingatanmu Apa yang kamu rasakan? Seti Sama Ya, bener-bener kehilangan Bener-bener kehilangan Karena Karena udah ngepangan dari kelas 1-2 kelas 1 itu Bener-bener kehilangan dan gak inget apa-apa Gue udah gak bisa nemuin Apa itu namanya? Al-Quran lagi Bagaimana? Tapi kalau sekarang gak Kasihnya sedih Ya, aku sedih karena Sudah capek-capek Baca Al-Quran Tapi Al-Quran hilang Terus aku gak bisa ngasih Makota Untuk orang tua Kan jadi Sia-sia banget Sampai dewasa segini Aku lebih Pengen tuh Orang tua tuh bisa Terlihat senang Bisa terlihat Gak sedih lagi Lebih baik kan Kayak gitu Untuk menjadi anak yang berbakti Ya, sedih lah Gak bisa Baca Al-Quran lagi Terus Kayak Gak bisa Wisuda Wisuda Terus Berapa Terus Kalau Jadi guru kan Biasanya itu Ada guru Tafid Nah itu Misalnya pengen aku jadi guru Tafid Kenapa pengen jadi guru Tafid? Ya, ngajarin Al-Quran Al-Quran Sedih Ya, karena pengen muroja Terus Ya, kadang capek Tapi tetep semangat gitu Senang Sudah bisa selesai Satu jus Ya, lanjutin Jus-jus yang belum diselesain Senang Selamat 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 Rasanya senang Senang Ya, aku senang Pas bisa Apa Lalu ano Jus 30 nya itu Sudah selesai Itu aku senang Ya, senangnya itu Gara-gara Akhirnya bisa Nyelesahin Jus 30 Dilanjut ke justru sembilan Terus seterusnya Senang gitu aja Misalnya bisa menghafalkan Quran Terus tiga puluh Rasanya kayak senang gitu Setelah selesai itu Senang nanti bilang ke ibu Bu aku udah Udah itu bu udah lulus Aku nanti bakal naik ke kelas empat bu Nanti kayak Firasatku tuh udah lega daripada Yang dulu harus ngapalin Anaba sampai Anas gitu Senang tapi Setiap hari harus Baca juga Biar gak lupa Semoga Allah Tetap menjaga Al-Qur'anku Dan partiku Bisa Mengasih makutak ke orang tua Sama pergi ke Mekah Bareng orang tua Arap Aku Aku bisa Nyelesain Just tiga puluh Terus Kalau Pas sudah lulus Itu kan Senang ya Jadi bisa bahagian Orang tua juga Mekah Mama selalu Menemani Aku Muroja'ah Sampai Hafal Tiga puluh Jus Semoga Aku Bisa Menjadi Ilmuwan Yang Hafal Al-Quran Bunda Terima kasih ya Sudah mau datang ke acara Wisudaku Semoga bunda Bangga denganku Terima kasih bunda Sudah Merawatku Dari kecil Hingga besar Terima kasih Bunda Sudah Menyekolahkan Aku Di SDT Muhammadiyah Al-Qawasar Terima kasih bunda Sudah Mengajari Aku Al-Quran Terima kasih Sama Soalnya kan Kalau misalkan Pak Hasil ada hal penting Tapi Malah dipakai Buat Memen Sudah Mama Bapak Bapak Makasih Dari Merawat Aku Dari Kecil Sampai Besar Mama Bapak 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 Ibu Meskipun Bapak Ibu Tidak Bisa Hadir Karena Kerja Di luar Di luar Di luar Jawa Semoga Bapak Ibu Tetap Sehat Kayak Makasih Bunda Aku Udah Capek Capek Kesini Terus Bunda Sama Ibu Datang Apalagi Sama Kakek Nenek Ku Untuk Ngucapin Salam Semangatin Terus Aku Bisa Lebih Lebih Bercai Diri Untuk Merojaah Tasmi Sekali Duduk Sama Yang Lain Gitu Terima Kasih Ayah Bundaku Untuk Datang Bis Sudah Ke Bapak Ini Pertama Kali Aku Bis Sudah Dan Aku Senang Bapak Bisa Berkong Dengan Munggu Ayah Aku Suka Terima Kasih Sama Ayah Aku Sudah Mengajari Bis Bis 30 Pas Itu Pas Aku Akhirnya Aku Bis Sudah Dan Mumpas Bapak Mama Terima Kasih Sudah Datang Di Bis Sudah Aku Senang Banget Bisa Sudah Dan Dilihatin Oleh Ketua Orang Tua Terima Kasih Sudah Menemani Mau Roja Mau Roja Ah Dan Semoga Bisa Membawa Ketua Orang Tua Ketalung Surga Papa Mama Aku Kangen Pengen Ketemu Papa Mama Terus Semoga Papa Mama Bahagia Ya Di Surga Bapak Mama Terima Kasih Terima Terima Semoga Ketemannya Aku Hafal 30 Jus Bapak Mama Eyang Mbak Alma Semoga Aku Bisa Membawa Kalian Ke Surga Alam Hati Kucinta Ummi Kucinta Amin Kuharap Bersama Di Surga Nanti I Love You Ummi I Love You Amin I Love My Family Forever In My Heart I Love You Ummi I Love You Abi I Love My Family Forever In My Heart Kuputuskan Satu Impian Aku Ingin Jadi Hafidh Quran Allah Allah Terima kasih telah menonton!